Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak suni-suniha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Hari ini kita akan pelajaran matematika Bab tentang konversi satuan waktu Kemarin juga membahas tentang satuan waktu Tapi hanya beberapa Sekarang Bu EF akan menarangkan tentang satuan waktu Mengkonversi dari jam menjadi menit Atau menit menjadi jam Satu menit sama dengan 60 detik Satu jam sama dengan 60 menit Sedangkan kalau satu jam sama dengan 3600 detik Bagaimana kok tiba-tiba menjadi 3600 detik? Karena satu menit sama dengan 60 detik Jadi satu jam sama dengan 60 menit Berarti 60 x 60 sama dengan 3600 Contoh soal nomor satu Satu jam 20 menit sama dengan berapa menit? Berarti yang menit Karena sudah menjadi menit tidak usah diganti Sekarang yang jam Jam jadi menit Satu jam sama dengan berapa menit? 60 ditulis Sama dengan 60 Ditambah 20 Sama dengan berapa? 60 tambah 20 Pakai susun Kalau tidak bisa Oke 0 tambah 0 0 6 tambah 2 8 Berarti jawabannya adalah 80 menit Soal nomor 2 4 jam 40 menit sama dengan berapa menit? 1 jam 60 menit Berarti kalau 4 jam dikali 4 x 60 Ditambah berapa? Menit menjadi menit sama kan? Berarti ditambah 40 Dikali 4 x 6 Ditutup tolnya dulu Karena 60 kan 4 x 6 berapa? 24 24 0 nya tambah 1 Nah 240 ditambah Ini berapa? Jadi Jadi Ini ditambahkan 240 Ditambah 40 Tulis 240 Ditambah 40 0 tambah 0 0 4 tambah 4 8 2 nya langsung turun Berarti jawabannya Ini adalah 280 Menit Soal nomor 3 2 jam 25 menit Ditambah 1 jam 20 menit Ini langsung ditambah saja Langsung diurutkan ya 2 jam 25 menit Pakai susun ya anak-anak Kemudian jam disamakan jam Menit disamakan menit Berapa jam? 1 jam 20 menit Ditambah 5 tambah 0 5 2 tambah 2 4 Berarti ini jadi menit Jam Tulis dulu 2 tambah 1 sama dengan 3 Berarti jawabannya adalah 3 jam 45 menit Soal nomor 4 Soal nomor 4 3 jam 30 menit Ditambah 1 jam 45 menit Ditulis 3 jam 30 menit Ditambah 1 jam 45 menit Menit tambah menit kan Menit tambah menit kan 0 tambah 5 5 3 tambah 4 7 Tulis menit 3 tambah 1 4 Ini apa? Jam tulis jam Adakah 45 menit? Karena tidak ada Jadi langsung dijadikan 60 dulu Karena 1 jam adalah 60 menit Kita kurangi 75 menit Dijadikan jam dulu ya Anak-anak 1 jam kan 60 menit Berarti 75 dikurangi 60 Tinggal berapa? 5 1 Berarti 1 jam 15 menit Langsung ditambahkan ke sini 4 tambah 1 berapa? 5 Tulis 5 jam 75 ini jadi berapa? 15 Oke Jawabannya adalah 5 jam 15 menit Soal nomor 5 2 jam 45 menit Dikurangi 1 jam 15 menit Dikurangi Seperti di atas ya anak-anak Dikurangi 1 jam 15 menit Tulis menit Dikurangi 5 kurangi 5 0 4 kurangi 1 3 Tulis menit Kemudian 2 kurangi 1 1 Jawabannya adalah 1 jam 30 menit Seperti itu ya anak-anak Nanti Bu Eva kasih latihan soal Dikerjakan sendiri ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!